Assalamualaikum, welcome back to Womika Channel Apa kabar teman-teman? Semoga selalu sehat dan tetap semangat dalam aktivitas bersama dengan keluarga tercinta Teman-teman, kali ini saya mau berbagi resep masakannya sangat enak ada gulai ayam khas deso rasanya itu pedas soft dan juga gurih jadinya ini cocok banget dinikmati bersama dengan keluarga tercinta ataupun dijadikan sebagai ide jualan langsung aja yuk, disimak dalam video berikut jangan di skip dan selamat menonton pertama kita siapkan bahan bumbunya disini ada untuk bahan bumbu halus dan disini untuk bumbu cemplung, bumbu halusnya siapkan 2 ruas jari kunyit sedikit kunci sedikit kencur 6 buah cabai rawit merah 4 siung bawang putih 4 butir kemiri 8 buah bawang merah ini akan kita haluskan setelah itu untuk bumbu cemplungnya disini ada 3 batang serai lalu 1 jempol lengkuas 1 jempol jahe 7 lembar daun salam 7 lembar daun jeruk oke sekarang kita haluskan dulu untuk bumbu halusnya ya siapkan minyak yang sudah mulai dipanaskan lalu kita masukkan bumbu halus lalu kita masukkan lalu kita masukkan bumbu cemplung untuk bumbu cemplungnya untuk bumbu cemplungnya kita tambahkan juga merica bubuk setengah sendok teh lalu ketumbar bubuk 1 sendok makan tambahkan juga aduk dulu ya setelah itu kita masukkan juga garam secukupnya penyedak rasa ayam secukupnya gula pasir secukupnya biar seimbang rasanya ya oke ini kita tumis hingga bumbunya itu tanap minyaknya keluar dan aromanya wangi jadi bumbunya sudah tanap sekarang kita masukkan 3,5 liter santan kekentalan sedang ya aduk rata setelah itu kita masukkan irisan daun bawang ini sebanyak 1 batang besar ya oke lalu masukkan ayam ini ayam saya pakai 1 kg daging ayam bagian dada direbus habis direbus buang airnya cuci kembali biar bersih lalu potong-potong ya potong-potong sesuai selera tapi potongnya agak tebel-tebel kalau untuk bule ayam oke kita masukkan langsung daging ayamnya sudah masuk ini tinggal kita tunggu mendidih sambil nanti dites rasa kalau rasanya itu sudah pas gurih enak itu berarti sudah cukup ya nah ini sudah mendidih ya teman-teman sudah dites rasa rasanya sudah enak banget setelah itu sebelum diangkat kita tambahkan dengan taburan bawang merah goreng ya seperti ini biar makin nampol nah aduk-aduk rata ini sudah siap untuk diangkat sajikan bersama dengan nasi dan pelengkap lainnya selamat mencoba gulenya sudah siap disajikan dengan pelengkap ada daun jeruk yang diiris tipis daun jeruknya diilangin tulangnya baru diiris-iris ya teman-teman nah setelah itu disini juga ada bawang merah yang sudah diiris tipis dan ini juga ada sambil kecap kalau gule alandeso itu printilannya seperti itu ya untuk sambil kecapnya ini resep sudah pernah tayang jadi teman-teman bisa scroll ke bawah nah teman-teman informasi ya gule dan gulai itu berbeda kalau gulai khas nandeso itu rasanya pedasnya itu cuma soft dan cenderung kegurih tapi kalau gulai biasanya kan lebih pedas ya dan dari segi bumbu itu sendiri pun juga berbeda jadi kalau teman-teman penasaran bagaimana rasanya gulai nandeso langsung aja dirikuk selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati